Pada Kamis 1 Agustus 2024, dini hari, suara ledakan diikuti kobaran api membakar puluhan rumah semipermanen di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pemulutan, Ogan, Ilir, Sumatera Selatan. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan segera mengerahkan 8 unit mobil damkar ke lokasi. Setelah berjuang memadamkan api, api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Menurut Kabit Ops Pemadam Kebakaran Palembang, kebakaran sulit dipadamkan dengan cepat karena bahan bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Kebakaran di rumah itu adalah bahan bangunan kayu, banyak tabung bas, ini unit yang dikerahkan dari Kota Palembang, sebanyak 8 unit, kakak yang terdapat sekitar 20 kakak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.